Halo semuanya Masel kembali hadir buat Review film Nesensei Shiranaino Episode kedua Jadi sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe Dulu ya guys Oke ini dimulai dari Adegan yang kemarin episode 1 Disini kan si Ricci Nyamperin si Awi Untuk nyampein perasaannya Nah disitu Diterimalah dia Pernyataan cintanya itu Jadi mereka resmi pacarannya Nah ini Habis itu si Awi itu Punya gawean Punya pekerjaan Yang harus dikerjain Harus diselesain dalam waktu yang Segera jadi Selama sekitar 2-3 hari Ini tuh dia lembur Sama temen-temennya Si Makocan Sama si Makocan Ya itu ya Nah disitu dia sampai Mengabaikan pesan dari Si Ricci Nah disitu Ricci kan sebenernya kan Ngirim pesan tuh 2 hari yang lalu Nah cuma dibaca aja Sama si Awi Ga dibalas Ga juga dibalas Sama telepon juga Nah si Ricci ini Untung ga apa Ga kepikiran macem-macem ya Jadi mungkin Oh dia mungkin lagi Si Awi ini mungkin lagi sibuk Sama pekerjaannya Mungkin ada Date line yang harus Segera dikerjain gitu Nah di Di salonnya dia itu Si temennya ini Kepo Kayaknya kamu udah punya pacar ya Si Ricci Ya Kasih tau dong Orangnya gimana Fashionnya gimana Cantik Ya macem-macem gitu Nah si Ricci ini Sampai bingung Gimana ya Berbeda jauh gitu Kan kamu tau sendiri Awi itu orangnya Yang kayak gimana Kan Nah disitu Terus Ricci bilang gini Kayaknya kamu udah pernah Ketemu sama dia Sekali deh Hah Sekali kapan itu Yang itu tuh Yang pas Gini-gini Gini-gini Waktu itu Hah Kamu yakin Kamu ga bercanda Kan ini Temennya sampe terheran-heran Kok bisa ya Si ganteng Si stylist ini Kok bisa pacaran Sama si Awi Sama wanita yang Gimana ya Kurang Seperti kurang cocok Gitu lah sama dia Nah ini kembali ke Awi Ini dia Sudah selesai nih Pekerjaannya Akhirnya Padahal Dia udah baca Dia udah baca Si pesannya si Ricci Tapi Karena Dia ga kuat nahan Kantoknya Akhirnya dia tidur Nah pas bangun tidur Esoknya itu Dia lihat HPnya juga Si Ricci Ternyata ngirim pesan Kalau dia Udah nunggu Di depan rumah Padahal itu pesan 8 jam yang lalu Guys Nah ini pas dibuka Pintunya itu Si Ricci masih Nunggu disitu Ya Kebayangkan Gimana itu Waktu itu Itu pas itu Di Jepang lagi Dingin apa engga ya Aduh Aduh Ini Akhirnya si Awi Nyamperin Si Ricci Bangunin dia Si Ricci udah bangun Terus Akhirnya dipelukin lah Si Awi ini Mungkin kangen ya Udah 2-3 harian lah Gitu lah Ga ketemu Nah si Awi ini Sampai Gimana ya Ga suka dipeluk Dalam artian Dia ga sukanya tuh Karena Belum mandi 2 harian itu Jadi Karena sibuk Pekerjaannya Sampai dia Ga Ga apa Ga sempet buat mandi Buat ngapa-ngapain Nah ini akhirnya Si Awi mandi Mandi dulu Nah sebenernya Itu di luar itu Si Ricci itu lagi Nahan diri Buat engga Disilahnya Kan mereka udah resmi pacaran sih Kalau versi Jepang itu Dia bebas ngapain aja Sebenernya Nah itu Si Ricci udah nahan diri Buat ga megang si Awi Nah itu pas dia Mau masuk di Apa Mau mandi bareng Ditolak lah sama Awi Awi nya Jangan 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 seku gak mau Gak mau Aku malu Aku malu Nah Pas udah mandi itu Di luar Si Ricci itu Kayak Interogasi gitu deh Kamu kenapa kok gini 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 Nah si Awi nya bilang Kalau dirinya Itu tuh masih Perawan Jadi gak punya pengalaman Buka arah Seks gitu Sama lawan jenis Nah Disini akhirnya Si Ricci kun Terus dia Nyium si Awi Terus berlanjut di Atas tempat tidur ya Dia ini Udah pemanasan Kayaknya Udah ke arah-arah Situ Nah Pas udah kayak gitu Tuh Jadi Ricci ya Mungkin dia Mungkin dia Kecewa Kali ya Kecewa tapi Ditahan-tahan Gitu deh Ditahan dalam artian Dia ngerti sih Ternyata dia Masih bisa Konsisten sama Pekerjaannya Dia ngertiin gitu sih Karena Karena dia juga Punya prinsipnya gitu kan Seperti yang episode 1 Nah Disitu Pas Ricci pamitan Juga Si Awi bilang Kamu gak apa-apa Sama aku Aku kan orangnya Gak berpengalaman Soal gini Gini Gak apa-apa Awi Kamu gak usah khawatir Karena Kalau Kalau ngelakuin Kayak gitu Sama orang yang disuka Itu tuh Pasti Menyenangkan Gitu Wow Si Ricci ini Ternyata romantis juga ya Nah Di lain tempat Ini Nana Sepengen Ganti hair stylistnya Jadi Dia kayaknya Udah mencari Si Ricci ini Nah Ini Udah Ending ya Yang si episode 2 nya Jadi Kita lanjut Di episode 3 Sambil nunggu Aku upload Jangan lupa Like dan subscribe ya Bye Bye Sub indo by broth3rmax